Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kelas 3 Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tematik bersama Ustazah Tiaya Tema 2 Subtema 3 Tentang kami menyayangi tumbuhan Pembelajaran 1 dan 2 Kita harus saling menyayangi sesama manusia Selain itu kita juga harus menyayangi tumbuhan Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kepada Allah SWT Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga tumbuhan? Menjaga tumbuhan Dapat kalian lihat di halaman 76 ya Kalian baca poin 1 sampai 8 Salman ingin mengetahui cara merawat bunga Dia bertanya cara merawat bunga Jika kita ingin mengetahui perawatan bunga suatu tanaman Kalian harus bertanya kepada orang yang memahaminya Tanaman apa yang ingin kalian ketahui? Kalian bisa melakukan wawancara dengan orang yang memahami cara perawatannya Kalian tanyakan pada kakak atau tetangga kalian cara merawat tumbuhan Keluarga Sofia sedang bercakap-cakap di ruang tamu Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu Tiba-tiba Sofia teringat belum melakukan tugasnya Tugas Sofia tiap hari adalah menyiram tanaman Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing Hak dan kewajibannya tergantung perannya Di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak Kewajiban ayah adalah melindungi keluarga dan mencari nafkah Kewajiban ibu adalah merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga Kewajiban anak-anak adalah menghormati orang tua dan belajar dengan rajin Kewajiban anak-anak termasuk tugas di rumah Contohnya Sofia merawat dan menyiram tanaman Kewajiban anak-anak termasuk tugas di rumah tangga Setelah kewajiban sudah kita lakukan Kita boleh menuntut hak Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih Dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara Untuk mendapatkan informasi yang tepat dan benar Narasumber adalah orang yang menjadi sumber informasi yang ingin kita dapatkan Pewawancara adalah orang yang melakukan tanya jawab dengan narasumber Dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan Sebelum kalian melakukan wawancara Kalian dapat membuka halaman 86-87 Itu ada panduannya Dalam melakukan wawancara Hal-hal yang perlu kita perhatikan yaitu Tentukan informasi apa yang akan kita ketahui Kalian contohnya ingin informasi cara merawat tumbuhan Dan selanjutnya Hubungi dan buatlah janji dengan narasumber yang diwawancarai Berikutnya Buatlah daftar pertanyaan Dan bawa alat tulis Pakailah pakaian yang sopan Yang kedua Saat melakukan wawancara Datang tepat waktu dan jangan sampai terlambat Ucapkan salam Gunakan bahasa yang baik dan sopan Wawancarai narasumber Dengan daftar pertanyaan yang dibuat Bersikaplah sopan dan santun Dan setelah melakukan wawancara Kalian mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih Silahkan dibuka halaman 91 Itu dapat kalian baca sendiri ya Itu ada contoh tentang wawancara Tigor kepada Pak Soleh Kita amati bersama Tentang garis bilangan ya Yang ustazah Kasih contoh seperti ini Kalian bisa latihan di rumah Membuat garis bilangan Dengan menggunakan penggaris ya Garis bilangan dimulai dari angka 0 Dan nilai 1, 2, 3, dan seterusnya Atau nilai yang kalian butuhkan ya Contohnya ini ustazah Kasih contoh sampai 10 Dan setiap angka jaraknya sama Contohnya Kalian tulis Angka yang seharusnya menempati Huruf A, B, C Huruf A ini nilainya berapa ya Setelah angka 2 Itu angka berapa 3 Dan setelah angka 4 Itu angka 5 6, 7, 8 Setelah angka 8 Angka 9 Contohnya Kalian buka halaman 89 ya Angka Angka dimulai dari posisi A Posisi A Menempati angka 2 Disini ya Udah saya tulis ya A Menempati di angka 2 Dan posisi B Menempati di angka 4 Posisi B Dan yang terakhir Posisi C Menempati angka 6 Yuk kita Tarik garisnya ya Seperti itu Dan Jadi bisa Kita lihat bersama Perubahannya Dari 2 ke 4 Kita hitung 1 2 Dan 4 Ke 6 Titik B Ke C 1 2 Berarti berapa 2 Ditambah 2 Sama dengan 4 Terima kasih banyak Kepada kelas 3 Yang sudah Melihat matahari Dari ustazah Semoga apa yang ustazah Sampaikan hari ini Dapat kalian pahami Dengan baik Dan dapat kalian praktekkan Cara merawat tanaman Yang baik Di rumah kalian ya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih